eh Jum, sebenarnya hari ini tidak mau berulah, tapi kebetulan di sini ada module magisk gaming yang lagi update. module magisk unfast injector itu ada yang baru, makanya saya mau dibahas. soalnya module magisk unfast injector yang sekarang itu berbeda sama versi sebelumnya. nanti saya akan dijelaskan, mumpung saya sedang serius, kalau saya sedang bercanda, biasanya yang dibahas tentang pecel, karedok, atau siomai, gas. ok, kembali lagi bersama saya, tukang pecel dan karedok, di mana kabar kalian semua, semoga baik-baik saja. untuk kalian semua yang masih belum paham, fungsi dari module magisk unfast injector, itu berfungsi supaya kalau kamu main game tidak lag lagi. jadi intinya sih, merubah hape kentang itu sudah mirip seperti wikulub. di sini saya belum menggunakan module magisk nfs injector, baru busi box, fast charging, thermal mode, dan left gpu performance yang versi 8. dan di sini saya langsung tes saja menggunakan aplikasi thermal throttling, tanpa menggunakan module magisk nfs injector yang terbaru. kalau misalkan dari hasil tes menggunakan aplikasi thermal throttling, itu sedikit mengharukan. grafik-grafik yang model seperti ini, yang bisa membuat saya sedikit menangis. tapi ya untungnya, ada sistem bootloader, sistem root, dan sistem modifikasi, jadi diadakannya tweak, diadakannya module magisk. jadi hape-hape kentang yang model seperti bang ojan seperti ini, bisa naiklah sedikit, jadi bisa main game, terus ngeprem sedikit. ya mungkin kalian sudah pada pegang hape bagus ya, contohnya adalah pocong nfc pro, terus ada yang pegang mpad, yang sudah seperti talanan. terus ada yang pegang mpon 12, ada yang pegang note 10, dan macam-macam. bang ojan masih menggunakan di redmi note 7. tapi ini pun perlu diingat, semua bakalan kentang pada waktunya. oke sekarang bang ojan akan menjelaskan sesuatu yang baru di dalam module magisk nfs injector. yang pertama ada update al memory management dan eo, terus yang keduanya ada fix gross constant user. terus yang selanjutnya ada update internet speed yaitu dns ya, yang di bawahnya ditambahkan cleaner buat sistem, aplikasi, dan sampah. terus yang di bawahnya lagi sudah support fast charging, dan yang terakhir adalah som cleaner. jadi di dalam module magisk nfs injector ini lebih mengutamakan kebersihan. jadi intinya lebih bagus performa nya dan lebih bersahabat lagi penggunaan baterai nya. nah itu simple nya jom. oke jom langsung aja kita pasang module magisk nya dan disini bang ojan menggunakan magisk manager versi 20.3. langsung aja kita klik icon plus dan kita cari module magisk nya jom. untuk link nya silahkan kalian nyoy aja di kolom deskripsi secara gratis. kita tunggu kalau misalkan sudah selesai kita restart dadar gulung nya jom. oke kebetulan lengkuas bang ojan sudah nyala lagi, sekarang kita harus memasang aplikasi nya secara manual. ingat ya harus dengan aplikasi nya jadi jangan sampai ketinggalan, aplikasi nya juga sudah versi terbaru. kita pasang aja seperti biasa jom, kemudian kita buka. oh iya jom jangan lupa kalau misalkan mamang super user nya meminta akses diizinkan aja. kalau misalkan tidak diizinkan ya tidak mungkin bisa dibuka. oke kalau misalkan sudah diizinkan tampilannya akan seperti ini. jadi berbeda sama yang versi sebelumnya jom. kalau misalkan kita perhatiin dengan mata batin, fiturnya itu hampir tidak ada bedanya sama versi sebelumnya. tapi yang terjadi sama bang ojan jelaskan. nah disini bang ojan mau setting dulu untuk bermain game. disini bang ojan mau ubah ke move. nah di bagian pengaturan cpu ini tergantung kernel yang kita gunakan. salah satu fitur yang berbeda ada di bagian mode dns. disini sudah support dns watch sama dns new star ultra. nah bang ojan mau coba dns ultra nih. di bagian tcp juga tergantung kernel yang kita gunakan. ada yang sedikit ada yang banyak. dan di bagian i o juga jom. oke untuk settingan sudah bang ojan ubah. dan di bagian tentang disini tidak ada apa-apa. cuma informasi saja. dan di bagian titik 6 yang ada di sebelah kanan. dan masuk ke pengaturan modul. disitu cuma tersedia ada non active nfs injector. terus hapus nfs injector. dan hapus data folder. dan yang di bawahnya kan. itu masih ada tuh pengaturan aplikasi. disini cuma pemeriksaan pembaharuan. sama gunakan alat pilih berkas bawaan. oke jom sekarang kita lanjut lagi. untuk fitur yang paling bawah ada memulai kembali. dan disitu cuma ada normal. terus pemulihan atau TWRP. dan buat loader. oke sekarang kita kembali ke dashboard. disini kalian akan diberikan 4 mode. yaitu baterai, seimbang, ultra dan gaming. jadi masih sama seperti on fast injector yang versi sebelumnya. cuma ada bedanya. disini kalian pilih salah satu mode. kemudian terapkan. kalau sudah diterapkan. kalian akan diminta untuk menunggu. proses eksekusi tweak sedang berlangsung. jadi kalau belum selesai. kalian jangan menekan tombol apapun. atau jangan sampai keluar. jadi begini jom. modu magisk on fast injector yang versi terbaru. sama modu magisk on fast injector yang versi lama. itu perbedaannya ada di tweaknya. bukan berarti modu magisk on fast injector itu. disaat update ditambahkan fitur baru. yang bisa kita lihat. mungkin yang bisa kita lihat cuma beberapa saja. contohnya adalah dns. dns nya kan tadi ada yang diganti. dan ada juga yang dihilangkan. nah sedangkan. rata-rata ini modu magisk. kalau misalkan update. biasanya yang dirubah itu adalah tweaknya. jadi tidak bisa kita lihat secara mata normal. ya kecuali pakai mata batin. bang ojan jadiin contoh. ditambahkan ram manager. atau ditambahkan internet tweak. atau mungkin ditambahkan lmk. dan macam-macam. yaitu rahasia ilahi. cuma developer dari on fast injector saja yang tahu. nah proses ini adalah data-data dari android bang ojan itu lagi dioptimasi. nanti juga selesai sendiri. nah disini kalau misalkan sudah selesai. kalian jangan tekan batal. tapi langsung restart android nya. oke kebetulan temulawak bang ojan sudah nyala lagi. sekarang kita buka aplikasi on fast injector. dan kita cek profil nya. berubah apa tidak. disini sudah berubah menjadi gaming. dan kita lihat ke pengaturan nfs nya. disini sudah berubah menjadi move. dns juga pakai ultra. westwood. dan semuanya sudah berubah. sudah sesuai settingan yang bang ojan setting tadi. sebelum di restart. sekarang kita langsung tes saja menggunakan aplikasi gratisan. nah di video sebelumnya masih ingat kan. grafik sebelum bang ojan menggunakan modem agis nfs injector. jadi grafiknya itu rusak. kayak jalan menuju rumah mantan. ada yang naik. terus ada yang turun. terus banyak bebatuan. belok juga itu. nikung banget. terus ada yang. ah segala macam. inti nama sih. lo bawa paku dirinya mah. hehehe. kagak tahu ini bang ojan. aduh. bang ojan benci banget kali ya. sama mantan sampai segini nya gitu. di setiap konten itu mantan selalu dibawa-bawa. kadang bawa-bawa janda. kadang bawa-bawa perawan. entahlah kalau misalkan bang ojan lagi ngaur ngomongnya kayak gini. nah. kalian bisa lihat. aduh. fun ngaco. tuh. grafiknya udah normal kan. udah kagak naik. kagak belok. terus kagak turun. pokoknya jalannya itu lurus banget. datar banget. jadi kayak jalan menuju. jalan bini. misalkan ada pasukan cabul nih. yang komen. ah bang itu mah grafiknya. kebetulan aja kali. ya mungkin emang. hp nya lagi enak. yaudah. disini bang ojan mau ulangi aja dah. disini kita tes kedua kalinya. ya mungkin takutnya lupa. penasaran gitu jom. sama hasil kedua kalinya. ya mungkin aja. bang ojan lagi apes. oh tiba-tiba nyusurkan ke bawah. terus warna merah. oh bang ojan atau nuera. oh iya jom. disini bang ojan mau kasih info. takutnya lupa. nah modu magisk ini. jangan lu gabungin sama modu magisk dns. pokoknya dns apapun. mau ide dns kek. mau google dns. atau mau cloudflare dns. pokoknya semua jenis modu magisk dns. jangan lu gabungin. terus yang keduanya. jangan digabungin sama modu magisk optimasi memori. terus yang ketiganya. jangan lu gabungin sama modu magisk ram manager. jenis apapun. pokoknya jangan pakai ram manager. terus yang keberapa ya. yang kelima. yang kelimanya. jangan pakai jet ram. ataupun memori kti. soalnya bisa bentrok sama modu magisk ini. nah kalau misalkan modu magisk. unfast injector yang sebelumnya. bisa aja. jangan lu gabungin. oke. oke jom. sekarang langsung aja. kita berangkat tes di game mobile legend. ya kebetulan disini. bang ojan cuma main satu game aja. yaitu game mobile legend. kenapa bang ojan kagak main pubg. atau pubg. soalnya di dalamnya itu banyak cheater. bang ojan paling males sama cheater. ditambah lagi. bang ojan main game emulator ps2. terus main game emulator ps2. terus main game emulator ps1. kalau misalkan game online. bang ojan cuma main mobile legend aja. kenapa bang ojan kagak tambah game lain. soalnya memori internal bang ojan itu udah kepenuhan. kepenuhan sama data-data dari aplikasinya. terus data-data dari gamenya. oke jom. sekarang bang ojan mau teliti dan mau simpulkan. setelah menggunakan modu magisk unfast injector. yang versi terbaru ini. yang pertama. modu magisk ini lebih bagus. dibanding modu magisk yang kemarin sama bang ojan sudah di share. kagak bisa disebutin ya. dan modu magisk unfast injector yang sekarang itu lebih adem. dibanding yang versi sebelumnya. terus jaringannya itu lebih stabil. memori ram nya yang tersedia itu lebih banyak. pokoknya mantep dah. mungkin menurut feeling bang ojan ya. modu magisk unfast yang versi terbaru. yang versi sekarang. itu bakalan masuk ke list modu magisk gaming terbaik 2021. tapi bang ojan belum ngumpulin lagi sih modu magisk yang lainnya. ini baru dapat satu doang. nanti kalau misalkan sudah dapat 3. ataupun sudah dapat 5. itu paling banyaknya. nanti bang ojan bakalan. kumpulin. terus bakalan share. terus sisanya ya tinggal. lupa ada aja yang milih. oh iya jom. hampir aja nih bang ojan lupa. kalau misalkan lupa pakai mode magisk unfast injector. itu masih sama seperti yang lama ya. jadi setiap lu mengganti mode. itu harus restart dulu. nah kalau misalkan tidak di restart. itu mode tidak akan berubah. oke jom udah mudeng kan. sudah bang ojan jelasin semuanya. kalau misalkan lu pada masih belum paham. lu tinggal komen aja di bawah. kalau misalkan ingin request silahkan kirimkan lewat instagram. udah ada di deskripsi. kalau misalkan hp lu ngalamin masalah seperti break atau urgent. lu kirim aja lewat gmail. bang ojan nya harus pamit. ini udah mulai bengek. sampai ketemu di video selanjutnya jom. thank you. selamat menikmati.